Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Aya Al-Hakim. Pada pertemuan minggu ke-10, segmen ke-2 di kelas kristal mineral, kita akan belajar tentang habit dan juga magnetisme dari mineral. Selamat mengikuti. Bentuk kristal ataupun habit itu diartikan sebagai kecenderungan dari suatu mineral untuk berulang kali tumbuh dengan karakteristik unik yang tertentu. Kemudian bentuk ini bisa dipengaruhi oleh bermacam-macam, antara lain struktur atom, dan juga dari lingkungan di sekitarnya. Ketika kristal itu tumbuh dan memiliki tempat yang cukup, maka akan terbentuk habit yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi ketika ada ruang yang ada di dalam kristal itu berukuran yang kecil, maka kita tidak bisa melihat habit itu dengan baik. Maka kita memerlukan alat bantu seperti loop ataupun mikroskop. Pada slide ini kita akan melihat berbagai jenis habit pada mineral. Ada yang disebut sebagai botroidal, globular, berlapis, dan seterusnya. Kemudian contoh mineralnya ditunjukkan di sebelahnya. Sama seperti slide sebelumnya, ini adalah beberapa jenis habit dan juga mineral yang mengindikasikan habit tersebut. Pada slide ini kita lihat ada berbagai bentuk dari mineral. Ada yang disebut sebagai roset karena dia mempunyai bentuk seperti rose atau bunga mawar. Kemudian ada yang disebut sebagai kubik, seperti pirit. Kemudian ada yang bentuknya meniang, seperti amphibol yang berwarna hijau. Kemudian stipnate, itu mempunyai habit prismatik. Dodecahedral karena garnet mempunyai 12 sisi. Sehingga dodecahedral itu artinya 12 muka atau 12 sisi. Kemudian ini botroidal, bentuknya seperti membundar, seperti bola. Kemudian ada yang memika, karena dia memika bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Di sini ada beberapa tambahan kristal yang mempunyai habit menjarum. Seperti ini, contohnya amphibol ataupun stilbit. Kemudian ada botroidal dari kuarsa, bentuknya seperti membulat. Kemudian ini adalah magnetit yang mempunyai habit oktahedral. Di sebelah kanan ada beberapa gambar skematik yang menunjukkan berbagai jenis habit dari mineral. Gambar ini juga sama, ini ada beberapa habit dari mineral. Galena mempunyai habit kubik. Pirit mempunyai habit pirotohedron dan seterusnya. Kemudian di kanan ini ada stibiokonit, yaitu mineral pembawa antimony. Ini mempunyai habit meniang. Kita lanjutkan ke sifat fisik mineral yang lain, yaitu magnetisme. Ada beberapa mineral yang dapat tertarik kuat, lemah, atau bahkan tidak tertarik sama sekali dengan magnet. Kemudian beberapa mineral hanya akan menunjukkan reaksi dengan magnet ketika mineral tersebut dipanaskan. Bagaimana cara kita menentukan apakah mineral tersebut bisa tertarik magnet atau tidak? Kita bisa saja menggantungkan magnet, kemudian mendekatkan ke arah mineral. Ataupun kita bisa juga langsung menempelkan magnet jika mineral tersebut mempunyai tingkat kemagnetan yang kuat. Di kiri bawah kita melihat ada tiga pembagian dari mineral berdasarkan kemagnetannya. Yang pertama ada yang disebut sebagai ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Semakin ke kanan, maka tingkat kemagnetannya akan semakin rendah. Kita akan melihat di slide berikutnya. Berdasarkan tingkat kemagnetannya, mineral dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut sebagai ferromagnetik ketika mineral tersebut tertarik kuat oleh magnet. Contoh dari mineral ferromagnetik adalah magnetit sendiri ini, dan juga pirotid. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu mineral itu lemah tertarik oleh magnet. Dan pada beberapa kasus, mineral tersebut akan bereaksi dengan magnet hanya ketika dipanaskan. Contohnya ada mineral hematit, franklinit, dan juga platinum. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai diamagnetik, yaitu sifat mineral yang tidak menunjukkan adanya reaksi ketika dipanaskan magnet. Contohnya mineral silikat seperti kuarsa, felspar, dan juga mineral karbonat seperti kalsit ataupun dolomit. Loadstone adalah salah satu varian mineral magnetit yang mempunyai sifat ferromagnetik alami. Kemudian, magnetit itu sendiri, itu dicirikan dengan warna hitam, dan dia tertarik kuat oleh magnet. Seperti ditunjukkan pada gambar di kanan, kita melihat ada pena yang tertarik kuat oleh magnet. Berikutnya, bagaimana sifat magnetisme ini digunakan oleh rekan-rekan di metalurgi? Jadi, pada proses ekstraksi, biasanya diperlukan pemisahan antara mineral non-magnetik dengan mineral magnetik. Contoh pemisahannya antara aluminium dengan besi, kemudian antara zircon dan juga magnetik. Kemudian ada beberapa alat yang digunakan antara lain dengan menggunakan weight high intensity magnetic separation, atau dengan magnetic drum seperti yang ada di gambar ini. Ketika magnetik drum tersebut berputar, maka mineral yang membawa magnet akan menempel. Kemudian ketika drum tersebut berputar di zona yang tidak mempunyai kemagnetan, maka mineral pembawa magnet akan lepas dan akan jatuh ke dalam tanki-tanki yang sudah mengandung mineral pembawa besi. Ketika kita ingin mendapatkan mineral yang bersih, yang tidak mempunyai sifat kemagnetan, maka kita bisa menggunakan suspension magnet separator, di mana magnet itu tergantung di atas belt conveyor. Material yang bersih akan jatuh ke bawah, sedangkan material yang mempunyai sifat kemagnetan akan tertarik ke atas. Kita juga bisa menggunakan overband magnet separator, di mana keduanya bergerak, baik itu di magnetnya dan juga di belt conveyor. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih.